Selamat pagi 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 Tidak rapi, tetapi dia itu digemari oleh para kaum wanita Karena apa? Karena mukanya itu tampan, setelah itu dia itu putih Setelah itu dia digemari juga karena dia mudah bergaul dengan lelaki maupun wanita Dia itu pintar dalam memikat hati wanita Dia memikat setiap wanita dengan gombal-gombalannya dan puisi-puisinya Nah, disini tertulis bahwa pengusut MST dalam mengenal Khairil Awad Dia mengatakan bahwa di antara gadis-gadis yang pernah menarik perhatian Khairil Awad Yalah Khair Karina Melojo, Dientamaila, Gadis Rasid, Ida, dan Sumira Nah, teman-teman pernah, kalau yang pernah mendengar atau membaca puisi-puisi-nya Khairil Awad Ada nama-nama ini, itu adalah gadis-gadisnya Setelah itu kita masuk pada pelopor 45 Jadi pada tahun 1943, Jepang membentuk pusat kebudayaan Klinik Bung Kasidoso Atau menyebarkan kesadaran akan persatuan Asia Timuraya di kalangan masyarakat Indonesia Untuk mendukung mereka dalam perang yang sedang berlangsung Nah, kegiatan Jepang ini sebenarnya baik Tapi tidak diterima oleh Khairil Awad Karena tidak diterima oleh Khairil Awad Karena Jepang itu dia rasa hanya memanfaatkan Indonesia Untuk kepentingan Jepang sendiri Jadi Khairil Awad membangun salah satu revolusi sastra di Indonesia Dan memandang seni di Indonesia itu tersendiri Malah dari itu, bentuk inama pada saja Khairil Awad Jauh dari pantun, syair maupun saja bebas Dan istinya lebih menggambarkan pemberontakan yang menggelora dari dalam jiwa Juga pemberontakan yang dilakukan Khairil Awad Ini bertujuan agar manusia secara merdeka mengeluarkan pendapat Jadi secara merdeka mengeluarkan pendapat Maksudnya secara bebas Menyampaikan pendapat lewat karya-karya yang disampaikan Maka dari itu Khairil Awad pun disebut sebagai pelopor angkatan 45 Selanjutnya, gaya tulisan Khairil Awad Puisi-puisi buatannya meskipun terkadang terlihat dikira Umumnya menceritakan ketakutan dan kematian atau depresi Selain itu, karya-karya Khairil Awad juga bersifat multitransfit Dimana sebagian pembaca dapat menggambarkan sesuai dengan yang mereka maami atau inginkan Sebagai penulis yang beraliran ekspresionisme Atau sesuatu yang keluar dari diri seniman Khairil Awad terkerak membuat karya tulis dengan menggunakan bahasa sehari-hari Jadi ideal beda dari seniman-seniman yang lain Seperti angkatan-angkatan puja gambar Angkatan-angkatan puja gambar itu kan Kalau mereka buat puisi, kalau teman-teman pernah dengar Kata-katanya itu seperti terlalu jauh dari kita punya pikiran Kalau Khairil Awad dua puisi Itu dia mengambil kata-kata dari bahasa sehari-hari sehingga mudah dimengerti Oke, yang berikutnya hal-hal aneh pada Khairil Awad Jadi menurut pengakuan Eva Wangi Awad Anaknya Khairil Awad pada satu acara 2016 Yang mengatakan bahwa dia tidak lagi mengingat sosok ayahnya seperti apa Dan yang dia ingat hanya cerita ibunya yang mengatakan bahwa ayahnya sering memanggil ibunya gajah Dan ibunya suka diminta untuk membaca puisi Hal lain yang Eva ingat juga Khairil adalah sosok yang fokal Dimana ia akan mengemukakan pendapat Selain itu Khairil lebih mengutamakan membeli buku ketimbang mengisi perut Menurutnya lebih baik besok tidak makan daripada tidak membeli buku Bagi beliau buku adalah nomor satu Jadi begitu ya teman-teman Jadi Khairil Awad sukabunga wanita seperti yang tadi Jadi nama-nama wanita yang saya sebutkan tadi menjadi inspirasi fungsinya Dan nama-nama wanita tersebut sudah masuk dalam beberapa karya fungsinya Khairil Awad Selanjutnya adalah kematian Khairil Awad Sebelum usianya menginjam 27 tahun Khairil Awad sudah mengerita beberapa penyakit Sejak tanggal 22 hingga 28 April 1949 Dia dirawat di rumah sakit CBZ Yang sekarang adalah rumah sakit Dr. Cipto Mangukusumo Di Jakarta Lalu dia dirawat di situ karena penyakit tifus Meskipun demikian Khairil sebenarnya sudah lama menderita penyakit paru-paru dan infeksi Sehingga timbulah penyakit kusus Khairil Awad wafat pada tanggal 26 April 1949 Jenasahnya dimakamkan di Taman Pemakaman Umum Karet Bifa Kejahatan Belum sempat diketahui secara pasti kematiannya Tapi menurut dugaan Beliau meninggal karena BBC Meskipun Dia mati muda ya teman-teman Tapi Karyanya dan Khairil Awad Sangat melekar dan Sangat mempengaruhi Juga membangun Karya sastra di Indonesia Sampai saat ini Dan sebagai tanda penghormatan Diwakna patung Dada Haril Anwar Di Jakadi Di sekitar kawasan Jakarta Dan Tanggal kematiannya itu diperingati sebagai hari-hari Hari-hari Haril Anwar Bagi para pelabunya saja Oke Jadi itu sekian biografi tentang Haril Anwar Jadi masuk pada topik yang kedua Yaitu Puisi-puisi Haril Anwar Seperti yang saya jelasin saat tadi Bahwa Haril Anwar Sudah diduga Haril Anwar Di Haril Anwar Mumpuan 90 karya Termasuk 70 puisi Nah disini saya Apapun Semarang teman-teman 10 puisi dari 70 puisi yang Haril Anwar buat Jadi disini ada Puisi tidak Tak sepadan Puisi Taman Pelarian Rumahku Suara malam Mereka Merdeka Penghidupan Nisan Diponegoro Dan aku Jadi dari 10 puisi ini Kami akan membaca Salah satu puisi Yaitu Puisi berjudul Aku Terima kasih 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 Baik Baik Selanjutnya Kontek sosial Bungi Siaku Akan dijelaskan oleh Teman Diego Sini saya akan menjelaskan tentang Kontek sosial Bungi Siaku Jadi pada tahun 1943 Jepang membentuk pusat Kebudayaan Atau Kemin Bunga Sidoso Atau Menyebarkan keseludaran Akan Persatuan Asia Timuraya Di kalangan Masyarakat Indonesia Untuk mendukung Mereka Dalam perang Yang sedang berlangsung Nah disini Yang Ya Pada tahun Seri 1943 Ini Jepang membutuh Kemin Bunga Sidoso Untuk Menyebarkan Akan Persatuan Asia Jadi Disini Kalim Anwar Tidak Ya Merasa Merasa Terdorong Akan Untuk membuat Buat Suatu Puisi Karena Dia Merasa Tidak Bebas Akan Sesuatu Yang Dibuat oleh Dari Dibuat oleh Jepang Karena Disini Jepang Membuat Ingin Menyebabkan Karena Jepang Ini Mengereka Dalam Perang Yang Sedang berlangsung Niat Bahkan Jepang Ini Sebenarnya Membuat Karim Karim Juga Curiga Karena Karim Tidak Senang Terhadap Usaha Pemerintah Jepang Yang Memanfaatkan Semangat Kehudaan Perangsa Indonesia Sebagai Potensi Peran Dini Memenangkan Kepentingan Jepang Nah Disini Selanjutnya Mengapa Karim Anwar Menulis Bu Siapa Menurut Teman-teman Siapakah Aku Ini Menurut Menurut Siapa Menurut Teman-teman Ya Yang dimaksud Dengan Aku Adalah Pembaca Karena Pembaca Itu Adalah Manusia Maka Aku Akan Selalu Disebut Karena Itu Aku Adalah Abadi Bukan Dino Ya Selanjutnya Disini Kita Berikan Tentang Makna Kusi Secara Ketulis Oleh Saudari Kita Ambil Disini Saya akan Dituaskan Tentang Makna Puisi Secara Tertulis Disini Ada Kalimat Yang Pertama Di Dalam Puisi Aku Yaitu Aku Kalau Sampai Waktuku Aku Mau Tak Seorang Merayu Tidak Juga Kau Nah Padahal Kalimat Ini Mengandung Arti Ketika Sudah Dibas Artinya Bagi Aku Dalam Puisi Ini Untuk Berjual Dia Tidak Ingin Ada Hal-Hal Atau Orang Lain Yang Menghalangi Termasuk Orang Orang Yang Dicintai Jadi Disini Maksudnya Ketika Dia Ingin Melakukan Suatu Aktivitas Ataupun Berkarya Dia Tidak Ingin Orang Terdekat Menjadi Penghalang Dia Untuk Berkarya Terus Kalimat Yang Kedua Tak Berus Sudah Aku Dalam Ini Tidak Ini Ketel Ini Ia bersegi Samuel Menangis Terdikai Harus Terdikai Pada baris Ini Artinya Teperlu Sudah Sedah Ibu Artinya Ketika Dia Sedah 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 Ibu Tidak Perlu Menangis Jadi Oh Baik Saya akan Mulat Di kalimat Teperlu Sedah 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 Ini Artinya Aku Dalam Disini Tidak Ingin Orang Seliling Bersedih Sambil Menangis Ketika Ia Harus Pergi Berjual Jadi Maksudnya Ketika Ia Ingin Pergi Misalnya Ke Satu Tempat Untuk Berkari Atau Menegangkan Potensi Yang Dibiliki Ia Tidak Ingin Orang Orang Di Seliling Menjadi Sedih Ataupun Merasa Ditinggal Menolah Dia Yang Ketiga Aku Ini Dinatang Jalan Dari Kumpulannya Yang Terbuat Artinya Persona Aku Merasa Dirinya Sebagai Orang Bebas Atau Menjadi Liar Karena Tidak Mendapat Perhatian Dari Limunannya Jadi Dari Penjelasan Teman Yang Cacat Itu Mengatakan Bahwa Cheryl Ador Ini Adalah Seorang Anak Yang Bisa Dibilang Broken Home Jadi Dia Orang Orang Terdekat Seperti Orang Kelanya Itu Kurang Memberikan Perhatian Kepada Dia Jadi Mungkin Dari Situ Ia Menulis Puisi Ini Terus Kalimat Berikutnya Biar Telur Menembus Kulitku Ku Akan Tetap Berada Mengerja Artinya Ia Akan Terus Berjuang Sampai Titik Dalam Pekadisa Tak Perlui Meskipun Menderita Luka Parah Ini Sepertinya Merujuk Pada Para Pahlawan Kita Yang Dimana Mereka Berjuang Sampai Mati Untuk Kemerdekan Indonesia Yang Berikutnya Luka Dan Bisa Kubawa Berlari Hingga Hilang Pertik Artinya Dengan Semangat Yang Membaca Segala Luka Dan Kepenihan Tak Sedikit Pun Dia Rasa Hilang Yang Berikut Dan Aku Akan Lebih Tidak Penduli Aku Mau Hidup Seribu Tahun Lagi Artinya Dia Merasa Berjuang Habis Habisan Supaya Apa Yang Dia Perjuangkan Dikenal Dan Memberikan Dampak Yang Positif Bagi Orang Orang Di Masa Depan Seribu Tahun Berarti Perjualan Itu Abadi Jadi Dari Kalimat Ini Dapat Kita Sumpulkan Bahwa Cairul Abang Membuat Puisi Ini Untuk Memotivasi Kita Sebagai Dari Hasi Muda Untuk Dapat Memajukan Negara Ini Menjadi Negara Yang Lebih Baik Dan Mampu Mengubah Negara Indonesia Menjadi Negara Yang Maju Oke Yang berikutnya Unsur-unsur Intrinsik Dalam Pemisi Aku Yang Pertama Tema Pemisi Aku Yang Ditulis Dari Anwar Menggambarkan Tentang Ketekunan Serta Peneluan Seorang Yang Gigi Dalam Memperjuangkan Hak Dirinya Tanpa Merutikan Banyak Orang Kediri Kediri Tersebut Tak Sedikit Pun Terkikis Bahkan Ketiga Banyak Halangan Yang Datang Yang Kedua Diksi Diksi Adalah Pilihan Kata Dalam Sebuah Padiah Tulis Yang Digunakan Untuk Memberi Makna Sesuai Dengan Keinginan Penulis Ada Dua Baris Dalam Puisi Ini Yang Menggunakan Diksi Menarik Baris Yang Pertama Yaitu Kalau Sampai Waktuku Ini Bisa Mengandung Arti Kalau Aku Maki Kan Biasanya Kalau Sampai Waktuku Berarti Menuju Pada Sesuatu Yang Akan Hilang Ataupun Akan Habis Terus Baris Yang Kedua Yaitu Tak Perlu Sedusan Itu Dapat Diatikan Sebagai Ungkapan Untuk Tak Ada Unsur Intensif Yang Ketiga Yaitu Rasa Puisi Ini Mengandung Sebuah Ekspresi Seseorang Yang Menginginkan Kebebasan Dari Ikatan Ia Bereaksi Dan Mempunyai Semangat Besar Serta Tekad Yang Kuat Yang Keempat Nada Nada Yang tergampak Dalam Puisi Ini Adalah Suasana Kewibawaan Dengan Penyampaian Yang Jelas Setiap Baris Dalam Puisi Ini Mengandung Kata Bernam Perjuangan Serta Selesana Yang Syah Dan Sendu Yang Kelima Suasana Sosok Dalam Puisi Ini Digabarkan Sebagai Seorang Yang Penuh Dengan Tekad Perjuangan Untuk Mencapai Sesuatu Perjuangan Meski Demikian Terdapat Suasana Yang Jadi Haruh Tentang Perjalanan Hidup Penuh Pengorbanan Yang Ia Larui Yang Keenam Majas Puisi Ini Mengandung Majasi Perbola Tepatnya Pada Kalimat Aku Tetap Meradang Mengerja Kalimat Tersebut Memiliki Arti Tetap Menyeliki Semangat Yang Lembara Meskipun Sepanjang Kejalanan Yang Terbuka Yang Ketujuh Amanat Atau Pesan Puisi Aku Yang Ditulis Oleh Cair Allah Ini Memiliki Amanat Bahwa Kita Sebagai Manusia Itu Harus Kuat Memiliki Tekad Dan Tidak Mudah Menyerah Walaupun Banyak Kerintangan Kita Juga Harus Memiliki Semangat Untuk Maju Dan Kekaya Supaya Tujuan Yang Kita Inyinkan Bisa Diraih Dan Semangat Juhan Dibiliki Dapat Hidup Selamat Oke Pesan Puisi Aku Untuk Kita Semua Yaitu Yang Pertama Berjiwa Kesatria Jadi Berjiwa Kesatria Ini Itu Dapat Diatikan Sebagai Jiwa Yang Semangat Dan Mempunyai Tekad Yang Buat Untuk Mencapai Sesuatu Dalam Hal Positif Jadi Seperti Kita Anak-anak Sekolah Mempunyai Jiwa Yang Semangat Dan Tekad Dan Kuat Untuk Misalnya Di Sekolah Yaitu Dengan Belajar Yang Kedua Berani Menanggung Penderitaan Ini Dapat Diatikan Sebagai Relatar Korban Contohnya Kita Sebagai Siswa Siswi Di Sekolah Itu Harus Mampu Merelakan Waktu Untuk Mengikuti Kegiatan Kegiatan Di Sekolah Seperti Pramuka Kegiatan Presentasi Dan Lain Lain Dan Yang Ketiga Punya Masa Depan Punya Masa Depan Ini Artinya Kita Tidak Tahu Kedepannya Bahwa Bangsa Indonesia Ini Dijajah Lagi Atau Tidak Jadi Kita Sebagai Generasi Muda Atau Generasi Terus Bangsa Itu Harus Bisa Membuat Bangsa Indonesia Ini Menjadi Bangsa Yang Lebih Baik Dan Kita Harus Menentukan Tujuan Dari Bangsa Indonesia Ini Kedepannya Oke Sekian Terima Kasih Baik itu Presentasi Dari Teman-teman Telah Selesai Apakah Semangat Dan Suara Kayaknya Sudah Lemas Masih Semangat Masih Oke Kita Berikan Amos Teman-teman Baik Di sini Pasti Teman-teman Atau Bapak Ibu Merasa Ada Sebuah Hal Yang Baru Ditu Dari Presentasi Ini Di sini Dipersilakan Untuk Pertanya Untuk Pernanya Itu Dibatasi Oleh Tiga Orang Saja Karena Waktu Kalau Masih Ada Waktu Nanti Bisa Lari Untuk Pertanya Apakah Ada Yang Pertanya Oh Ya Saya Baik Terima 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 Sampai Dengan Sampai Di sini Saya Hanya Mau Memoleksi Power Dari Teman-teman Pada Bagian Pematian Pematian Caya Anwar Ceritai Pada Bagian Kematian Caya Anwar Itu Di situ Tertulis Bahwa Pada 22 Sampai 22 Sampai 28 April 1913 Bagi Dasara Di situ Tertulis Bahwa Caya Anwar Itu Dirawat Di Rumah Saki Tertulis Serangkan Di sini Tertulis Caya Anwar Itu Menindul Pada Tanggal 26 April 1913 26 20 21 22 22 23 23 24 23 23 24 24 26 25 25 Terima kasih. 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 Saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Agata tentang, eh mengenai bagaimana syarat teman-teman dalam mengeladani sikap Syairul Anwar dalam kehidupan sehari-hari. Menurut saya, cara kita mengeladani Syairul Anwar ya itu benar tetap semangat dan selalu mempunyai dekat yang kuat untuk mendapat atau menggapai syarat Tuhan. Sekian dan terima kasih. Oke jadi baik saya akan menjawab pertanyaan dari Nanda dari sini pertanyaannya busi kain Anwar dibuat untuk mencapai alasan. Kenapa harus memakai suatu busi? Karena dulu tuh pemirtaan belakang itu keras begitu. Jadi masyarakat di Indonesia itu tidak percaya diri, jadi tidak percaya diri. Jadi kain Anwar ini memutuskan untuk membuatnya melalui kira busi atau sebuah karya sastrawan untuk membangun atau mendorong semangat juang Indonesia. Dan memang itu terbukti dari karya salah satu busi yang berjujung aku. Nah itu pas sebelum membuat busi aku itu, ini Belanda itu sudah kayak merasa Indonesia sudah merasa terancang. Jadi membuat kain Anwar itu sudah tidak merasa nyaman. Jadi kain Anwar memutuskan untuk membuatnya berdiri busi aku. Dan itu membuat belada, dan itu membuat belada, minta maaf, dan sebelum, dan busi kain Anwar itu turun yang berjujung aku. Dan itu didengar atau dibaca oleh Belanda. Jadi Belanda merasa tidak terima begitu. Jadi menangkap kain Anwar karena merasa busi akunnya itu kayak di... Mengerasa menyinggung begitu. Jadi tapi kain Anwar tidak menyerah dengan ya... Ya di... kayak disicara dari pemilih pemerintahan Belanda itu. Jadi begitu sekian dan terima kasih. Jadi Nanda sudah terima? Sudah mengerti? Terima kasih. Baik itu tadi teman-teman bertiga sudah menjawab pertanyaan. Apakah tadi Kak Agata sudah... Terima kasih. Oke baik masih dibuka untuk sesi tanya jawab. Apakah teman-teman masih... Apakah teman-teman ada yang masih bertanya? Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pertanyaan teman-teman bertiga sudah menjelaskan mengenai... Tentang dari Cain Anwar, seorang pencetapus yang terkenal. Dan pertanyaan saya disitu untuk teman-teman bertiga. Bagaimana... Kepahaman atau... Pantangan teman-teman mengenai busi itu sendiri. Terima kasih. 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 Kalau lagi tidak akan pada, siapa saja yang membaca, kalau membaca aku itu seperti, berarti kalau saya membaca aku itu berarti saya, saya akan hidup seratus ribu tahun lagi, tidak akan, tidak akan pernah tamat dan tidak akan pernah berhenti untuk merasakan puisi-puisi ini. Baik, itu saja sekian dari saya. Terima kasih Caca untuk penjelasannya, karena dulu saya masih belum paham dengan penjelasan Caca, mungkin Caca bisa memperjelas, sebenarnya kalau lagi itu maksudnya bagaimana? Mungkin bisa diperjelas dengan kalimat atau bahasa yang kami segini berhubungan. Terima kasih. 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 Saya akan menjawab pertanyaan dari KAW. So, KAW bertanya bahwa dari tahun berapa puisi-puisi Syair Al Anwar direniskan dan bagaimana Syair Al Anwar membuat puisi-puisi-nya menjadi TCEW. Jadi dari tahun seperti yang tadi saya jelaskan bahwa Khairan Amwar pertama kali membuat puisi pada saat neneknya meninggal, yaitu puisinya berjudul Nisan. Setelah itu, terakhir kali dia membuat puisi yaitu pada tahun 1949 sebelum dia meninggal, dia menelitifkan kertas-kertas yang menulis puisi-puisinya kepada mantan istrinya dan puisi tersebut berjudul Sumirat. Nah Sumirat ini adalah mantan kekasihnya yang dulu. Nah kenapa dia menulis puisi Sumirat pada akhir akhirnya? Karena dia masih mengenal Sumirat yang membuat dia patah hati sampai akhir akhirnya. Jadi itu merupakan puisi terakhir yang dibuat oleh Sumirat, oleh Syairah Al-Anwar. Setelah itu, bagaimana cara Syairah Al-Anwar membuat puisi-puisi menjadi terkenal? Yang pertama, dia itu sudah terkenal dari puisi yang pertama yaitu berjudul Nisan yang dia kirimkan pada majalah Majibusaka. Nah setelah itu kan puisi-puisinya ditolak. Jadi puisi-puisi yang ditolak itu dia tulis di atas kertas-kertas murah dan dibagi-bagikan kepada orang-orang sehingga orang-orang mengenai sosok Syairah Al-Anwar itu. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih juga untuk para penanya pada pagi hari. Demikian hasil presentasi dari teman-teman kita bertiga lagi. Baik, jadi dapat disimpulkan dari seorang Syairah Al-Anwar ini bahwa Walaupun dia merupakan anak yang broken home dan untuk nyari masalah hidup yang lain, dia itu menjadikan itu sebagai sebuah motivasi untuk dia berkembang. Dan sehingga dia itu, walaupun puisinya ditolak oleh majalah, dia terus berusaha untuk puisinya itu menjadi sesuatu yang suantiasa dan membagi-bagikan puisinya itu kepada orang-orang sekitarnya. Baik, sekian dari saya. Saya akan berkembang. Terima kasih. Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi semuanya. Terima kasih. kita berpengaruh kita berpengaruh mari kita berpengaruh ya kita berpengaruh ya kita berpengaruh ya kita berpengaruh semoga berpengaruh banyak buku, banyak pelindung yang terlalu ya tetap ya kedua waktu gunawan berada di kereta gunawan Muhammad, satu penyayat yang terkenal dia numpang di kereta lalu seorang wanita datang bertanya Pak Gunawan, nah kau ini pekerjaannya sebagai apa? lalu dia nantangkan saya dulu pekerjaan tidak jelas seorang penyayat itu pekerjaannya tidak jelas kalau PDS itu pasti karena ada gaji bulanan, kalau Ibu Fatih itu pasti kalau Ibu Fatih itu pasti tapi bagi seorang penyayat pekerjaannya tidak jelas kalau dia memberikan naskah uang tidak jelas kalau dia tidak memberikan naskah pasti tidak jelas itu serabutan karena Ibu gunawan Muhammad bilang kepada para pencinta Karin Ahmad dia bilang Karin Ahmad ini hidup 1000 tahun yang hidupnya Pak puisi 100 tahun lagi seorang anak akan membaca aku aku itu siapa? dan aku itu siapa? pembaca itu siapa? manusia itu siapa? mulia selagi penulis yang masih ada maka puisi tetap mau 1000 bisa lebih dari 1000 bisa lebih dari 1000 jadi itu pengalaman kecil dari pengalaman Ahmad sastrawan sekaligus penyayir penulis 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 majalah yang dia tulis secara terpikir yang ketiga adik-adik kita sekarang penyayir sastrawan dia tinggalkan saya ada sayang-sayang-sayang-sastra terkenal yang dihadiahkan 100 juta 150 juta 200 juta dan orang kapan bisa pengisah kemurut dan salah satu sastrawan yang menurut saya paling terkenal di Kota Kupang itu kamu tahu dia belum mengajari semenari opon tamatan semenari opon siapa yang tahu nanti kamu cari tahu sendiri bisa tahu karena itu sekarang kita pelan-pelan membentuk lingkungan sekolah ini sebagai lingkungan yang ilmi ya perkenalan pertama dan saya senang tadi itu caranya ngomong keistiguan 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 lalu temannya juga mencari tentang keistiguan keistiguan jadi seorang penyayir biasanya suka dan puisi itu sebetulnya bukan masyarakat sekian dan terimakasih setelah ini padahal 15 sekolah terima kasih terima kasih